selamat menikmati terima kasih 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 jadi guys aku lanjut untuk naik angkot yang kedua karena dari rumah aku dari pasar minggu jalan basuki remat itu tadi aku menggunakan angkot warna hijau jadi itu arahnya ke pasar panorama karena tujuan aku ke PDA M Kota Bengkulu jadi aku turunnya di pasar panorama dan kembali naik angkot kedua dan ini aku sudah sampai di angkot kedua di pasar panorama dan di dalam angkot ini pun aku bertemu dengan ibu-ibu dan penumpang disini yang cuma dua orang sementara sebelumnya dari pasar minggu ke arah panorama itu aku cuma sendirian jadi benar-benar sepi sedih dan miris melihat bapak supir angkotnya lanjut ya guys ini yang dibawa sayur di rumah aku di belakang gudang susu di mana itu? bumi ayu di arah sepapun ibu bawa pulang jualan guys dari jam 9 malam berarti ibu minap di pasar dong ya tidak tidur tidak tidur lah ya walau enggak tidur guys jualan kain itu kue-kue ya ibu ya buat anak dan istri memang pencajan itu mantap pencajan modul itu ya jalan dibayang yang penting aku sehat sehat ya pelajaran bagi kalian guys bagi saya yang ada jadi aku kerja karena ini aku mau mampu pangkak sama-sama kuda enggak ada tapi dengan dia menggulihannya pada anak perkaya dalam keluar dari saranku yang kedai ini makanya jadi cerita itu ini meninggalkan aku sama-sama sama-sama kuda buat mamaku dan bagi kalian juga yang masih punya orang tua yang masih punya keluarga makas selagi mereka masih ada biarkan ruang untuk berbati karena ketika mereka sudah tidak ada kalian pasti akan lanjut ya guys aku lagi ini keadaan diangkap kalau kegiatan kelompok juga guys aku ada si ibu penumpang disini jadi aku tadi nanya si bapak bilang untuk penumpang disini ini susah banget jangankan buat karya untuk hidup makan aja mereka susah jadi aku nanya kenapa sih ibu kok karyanya sumit banget jadi kalau menurut ibu nya itu karena pada saat anak-anak sekolah itu kan biaya karyanya itu banyak ternyata jadi aku pikir di sekolah itu kan ada sekolah kehadiran atau bantuan PKK ya ibu ya PKH tapi PKH itu anak yasin ya PKH itu bukan anak yasin tapi anak yasin itu bukan anak-anak yang kurang maksud nah terus terus anak-anak yasin itu lain juga oh nah jadi menurut ibu kenapa karena itu karena sekolah itu terlalu banyak biaya gitu ya iya nah seperti apa bu biayanya lalu kegiatan itu seperti nyokolin LKF gitu LKF mereka pake gak tau buku sekolah LKF masih pake buku sekolah pakean gimana pake sekolah ada bantuan pakean beli sendiri beli sendiri tapi alhamdulillah ada penggunaan yang tidak mampu beli yang dari toko itu yang bekas baik sana itu gak masalah itu dari temen itu mana itu ya dari bukan dari sekolah dari apa paling murid yang bagi kurang mampu gitu jadi tidak terlalu berat tapi anak itu tercapai jadi sama keinginannya harapan ibu apa orang-orang itu apa dimudahin lalu harapan kami itu anak-anak sekolah dimudahkan jangan jangan selalu banyak banyak biaya 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 baik oleh maklum bapaknya kuli bangunan oh bapak kuli bangunan ikut kerjanya terus ibunya masih ikut rumah tangga jadi ibunya itu tidak bisa muta dia bapak lalu pagi lalu pagi ngantar anaknya kalau anaknya dua yang satu adik dari SMA lah pagi ngantar adik pagi ngantar adiknya di SMA di SMA serangnya berbudaya itu ngantar adiknya di min ini kalau di min jauh itu ya pakai motor pakai motor jadi otomatis seharian itu tidak bisa kerja kerjain jadi sabar juga pak buat tambahan tidak bisa soalnya anak masih SMA kelas 1 itu masih ini pengalasan iya betul jadi gitu guys kita ngobrol tapi mau tak mau nama ibu siapa bu nama bu budemur disini oh budemur disini jawa ya bu iya dong memang buku ini kan banyak perang dari jawa karena memang ini daerah tanggungnya semua salah pemerintah aku jadi ya bu ya mungkin harapan si ibu aku enak sekali aja hari ini pengen naik ampun guys karena kebetulan kan jauh juga kendaraan juga diberada nah jadi ini kan aku juga pengen tahu gak ada teman-teman yang sepadanya itu kulit sedih banget ya kenal juga kita aja aku aja tapi ternyata semua terdapat aku aja dan mungkin itu tadi aku hasil masukkan ke kalon anggota dewan legislatif yang akan terjuang 2 tadi untuk juga memperhatikan keadaan proses itu anggot tidak akan kecil anak-anak yang masih bersekolah jangan sampai kalian kebaikan cuma setan di saat di luar atau mau sarankan selain kalian menggelang dan kita tahu padahal kalian duduk akan suara dari masyarakat kecil kita tidak akan bisa berdiri atau duduk di anggota dewan tanpa suara masyarakat kecil apa banyak kejabat dan banyak bupati itu tidak akan berjambis kejabat hibuan suara dari rumah sarankan oke guys aku lanjut dulu karena dari sini aku akan turun di rumah sarankan nanti sampai rumah sarankan kita lihat aku disini juga ada penulisan ke PDAHM dan aku juga sampaikan ada kontrak dari PDAHM untuk janda tidak mampu atau hukum warga tidak mampu yang tidak tanggup untuk membayar PDAHM kita menurut untuk pemasangan PDAHM dari pemerintah kota pisa Pak Heng dan Fik mereka dan aku aspirasi banget aku terima kasih banget untuk program pemerintah yang mendatihar untuk bantu dan tidak benar membukir ke masyarakat untuk berkenan dan mungkin yang baik bukan karena dapat yang bikin bukan karena harapannya yang banyak tapi mungkin yang baik mereka yang bisa membuat untuk masyarakat banyak terutama masalah masalah persekir yang ada di kota kuam di yuk kuam 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 kuam